Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Fetria Rahmi Dalam berginis hari ini Sejak diberlakukannya Permenpan RB No. 26 Tahun 2016 Tentang pengangkatan PNS Dalam cepatan fungsional Melalui in passing dan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja KUA Sebanyak 31 Kantor Wilayah Kementerian Agama Se-Indonesia menggelar uji Kepatensi Kepala KUA Kecamatan Yang berasal dari Nonpengkulu Tak terkecuali Kanwil Kemenak Riau Juga telah melaksanakan instruksi Ini sejak beberapa bulan yang lalu Hal tersebut dibuktikan dengan Dilaksanakannya uji kepetensi Kepada 24 orang Kepala KUA Tahap 1 pada Bulan Juli lalu dan hari ini Senin 13 November 2017 Kembali dilaksanakan uji kepetensi Tahap 2 di Aula Lantai 2 Kanwil Kemenak Riau Kasih Kepenghuluan Dr. Anda Haja Ida Herida MPD Mengatakan dasar kegiatan uji kepetensi Tahap 2 ini Adalah PMA No. 34 Tahun 2016 Di mana Kepala KUA harus dijabat Oleh penghulu yang mempunyai tugas tambahan Yang ada di pasal 6 ayat 1 Dan KMA No. 208 Tahun 2017 Sebab 2 Bahwa Kepala KUA 6 penghulu Harus melalui uji kepetensi Dasar daripada kegiatan uji kepetensi Adalah PMA 34 tahun 2016 Bahwa Kepala KUA Harus dijabat oleh penghulu Yang mempunyai tugas tambahan Itu ada di pasal 6 Dan yang kedua adalah KMA No. 208 Tahun 2017 Bahwa Kepala KUA Non penghulu Harus melalui uji kepetensi Nah kami dari Provinsi Riau Yang semula mengimventarisir Lalu melaksanakan Dari 149 KUA tersebut Ada 24 yang harus uji kepetensi Pada beberapa bulan yang lalu Akan tetapi Ternyata Yang pernah melalui Yang pernah melalui uji kepetensi Yang pernah melalui Impasing tahun 2005-2006 Ternyata harus melalui uji kepetensi juga Dikarenakan Mereka yang dari CPPN Lalu diimpasing 2005-2006 Tidak pernah Naik dengan angka kredit Sebagai penghulu Waktu sebelum menjadi kepala KUA Dan tidak pernah menerima Tunjangan fungsional penghulu Dan di SK penghulunya Tidak tercantum dengan tunjangan tersebut Maka kita melaksanakan uji kepetensi Salah satu syarat dari Proses impasing itu Yaitu KMA 2008-2007 Tahun 2017 Sementara itu Kabinet Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Dr. Andes Haji Irhas M.A. Menyatakan pelaksanaan uji kepetensi ini adalah Sebagai tidak lanjut dari aturan Kemenang RI Terhadap seluruh kepala KUA Yang ada di Indonesia Termasuk Riau Dimana kepala KUA Yang semula menjabat Sebagai tenaga struktural Kemudian bergeser Menjadi pejabat fungsional Kita ingin membangun lagi Pekerjaan ini Sesuai dengan amanah Dari aturan yang ada Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Ya Dalam 2016 Dan dimana Kepala KUA Adalah Yang semula Merupakan struktur Dari Kementerian Agama Sekarang bergeser Dia adalah pejabat fungsional Kepala KUA adalah Penghulu yang diberi Tugas tambahan Maka Ketika Kita berhadapan Dengan masa transisi ini Maka Kita lakukan langkah-langkah Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama 308 2017 Eh 208 Yang menginginkan Kepala KUA Yang Non penghulu Yang bukan berasal dari penghulu Ataupun penghulu Yang kemarin memang Dilepaskan pula Pada peraturan kita Yang memang Seringkali dengan dinamika Yang tinggi ini Yang tadi saya sampaikan Ketika Mengantar Kegiatan Uji kompetensi ini Demikian berkini Sari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa